Selanjutnya ini ada Jando Mudo nih. Nah jadi Jando Mudo kurir sabu nih loh. Daerah Sarolangun. Jadi pada tepatnya peredaran narkoba jenis sabu seberat 1 kg berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian Polres Sarolangun nih loh. Jadi selain sabu-sabu pihak kepolisian juga mengamankan 3 orang pelaku yang juga menjadi kurir narkoba tersebut. Salah sekok diantaranya ialah seorang wanita. Kalau beritanya ini dia. Kepolisian Sarolangun berhasil mengagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 1 kg bersama parang bukti. Pihak kepolisian juga mengamankan 3 orang pelaku dan satu diantaranya adalah seorang janda muda. Kapolres Sarolangun AKPP Imam Rahman menjelaskan pihak kepolisian awalnya mengamankan AD dan AS. Yang saat itu hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Tepatnya di Kelurahan Sarolangun Kembang. Setelah melakukan pengembangan, berhasil juga diamankan janda muda berinisial HATI yang merupakan otak pelaku kasus tersebut. Dari keterangan pelaku, sabu seberat 1 kg tersebut akan diedarkan di wilayah Kejamatan Pau, Kapolres Sarolangun. Dan ketiga pelaku yang merupakan kurir tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di balik jeruji besi Bapolres Sarolangun. Si AD ini menerima barang dari kurir di wilayah Jami. Terus dibawa ke perawangan bersama AS. Mereka dicerah dengan pasal berlapis, dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup. Barang bukti 1 kg sabu dari tangan pelaku tersebut dimusnahkan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan blender.